Intro Harga sayuran di pasar Tadishona Cipenje, Keupatan Cerbon, mengalami kenaikan Sabtu pagi. Kenaikan itu terjadi sejak sebulan terakhir. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan, diantaranya kentang, yang sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan kol dari sebelumnya Rp5.000, kini menjadi Rp8.000. Serta cabai rawit pedas yang sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang pasar Cipenje, Oma, mengatakan, kenaikan harga sayuran tidak dipengaruhi oleh hari-hari besar, seperti Natal dan Tahun Baru saat ini. Namun, lebih kepada faktor cuaca yang tak menentu. Selain itu, tidak adanya angkutan kendaraan membuat harga sedikit mengalami kenaikan. Kalau Tahun Baru, sebenarnya kalau Tahun Baru tuh, itu kan menyebuti seri libur ya. Kalau hari libur tuh, banyaknya orangnya tuh gak pada malen. Jadi, gak pada masuk. Dan di Jaga Satu tuh gak pada masuk. Itu yang bikin mahal. Yang ada di Jaga Satunya tuh, jadi pasokannya kurang. Jadi, yang dia punya tuh naik. Oh, gitu. Berarti termasuk. Sekarang lagi murah, kalau pasokannya murah, ya tetap naik. Sementara berbeda dibanding komoditi lainnya, harga cabai merah justru anjlok. Hal itu dipengaruhi kondisi cuaca, hingga menyebabkan panen cabai tak menentu dan busuk. Wahi Bisana, RCTV, Coroboy.